Kita siapkan pejantan dan betina yang unggul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para peternak Indonesia Harapan saya semoga Anda sihat walafiat dan tetap bersemangat Tonton video ini sampai selesai Saya ingatkan yang belum subscribe tolong di subscribe Caranya ada tulisan subscriber berwarna merah di bawah ini Ditekan sampai berubah menjadi hitam Dan aktifkan lonceng Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Kawan-kawan yang ingin memulai beternak Kita harus bisa menentukan tujuan kita beternak Apakah kita beternak nanti Golnya ingin mendapatkan anakan kambing Jika iya maka kita harus mencari Indukan kambing baik jantan maupun betina yang bagus Apakah kambing jawarandu, etawa, domba atau kacangan Yang paling penting kita pilih indukan yang unggul Indukan yang unggul itu yang bagaimana Indukan yang unggul itu adalah indukan yang sehat Kalau percantannya juga percantan yang birainya sangat tinggi Kalau betinanya-betinanya yang kuat Dan bodinya bagus Jika melahirkan itu selalu kembar Tidak peduli apakah Anda memelihara kambing kacang Kambing jawarandu, kambing etawa, kambing domba atau kambing yang lainnya Nanti kita sudah hamil, kemudian melahirkan Umur 5-6 bulan bisa kita jual Tetapi jika kita beternak bertujuan untuk dijual dagingnya Maka kita tidak perlu mencari indukan yang bagus Tidak perlu untuk mengawinkan kambing sampai hamil Kita beli saja bakalan-bakalan Yang usianya masih darah-dara itu Dan kita besarkan Selama 3 bulan kita gemukkan Nah 3 bulan itu kita jual Penjualannya bisa langsung dijual ke juragan Jual ke pasar Atau kita jual ke warung-warung Restoran-restoran untuk konsumsi sebagai sate, sebagai gulai, sebagai kari Atau jika kita agak kreatif sedikit Kita bisa mengulanya sendiri untuk melayani agiko Itu untungannya luar biasa Kemudian yang berikutnya adalah Jenis peternakan yang diambil Susunya Jika Anda ingin mendapatkan hasil dari susunya Maka saya sarankan untuk memelihara kambing Yang mempunyai potensi menghasilkan produk susu yang banyak Yaitu dari jenis kambing betina etawa Atau lebih bagus lagi Saperah Saperah itu apa? Saperah adalah Kambing hasil dari perkawinan antara sanen Dengan kambing betina etawa Saya sekarang berada di kandangnya Pak Usman Pak Usman ini memiliki Hampir 100 ekor betina Baik dari etawa maupun dari Saperah Kemudian ada beberapa ekor pejantan dari sanen Pejantannya ini memang sengaja untuk disiapkan mengawini Betina-betina ini Kalau betina-betinanya sudah hamil Melahirkan anak Nah di saat itulah Susunya melimpah Di samping susunya itu dikonsumsi oleh anaknya kambing itu Bisa dipera untuk dijual Kita lihat kambing-kambing Yang ada di kandang Pak Usman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!